Nah, Sheikh Ibn Taymiyah itu siapa? Ini Jikal Bakal Wahabi Taki Yuddin, Abu Abbas, Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam Namanya bagus Namanya Namanya sendiri Ahmad Gelarnya Taki Yuddin, kunyahnya Abu Abbas Ayahnya Abdul Halim seorang ulama Abdussalam ini ulama besar Cuma gak nyeleneh Lurus-lurus Jadi ayah dan kakeknya ini aswajah garis lurus Yang cucunya ini yang agak bengkok-bengkok Nah, antara dua kubu ini ada perbedaan, ada persamaan Persamaannya sama-sama mengikuti ajaran Tasawuf Jadi dulu pendahulunya Wahabi itu sama-sama Sufi sebenarnya Mengakui dan melakukan ziarah kubur Istirahatah Tawassul Tabarluk dengan orang soleh yang sudah wafat Dulu gak ada masalah Nah, kemudian Ibn Taymiyah melakukan radikalisasi akidah malhab hambali Ibn Taymiyah adalah satu-satunya tokoh Yang merubah aluan malhab hambali menjadi lebih ekstrim Nah, Syekh Ibn Taymiyah itu siapa? Ini jikal bakal wahabi Takiyuddin, Abdul Abbas, Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam Namanya bagus Namanya Namanya sendiri Ahmad Gelarnya Takiyuddin, kunyahnya Abdul Abbas Ayahnya Abdul Halim seorang ulama Abdussalam ini ulama besar Cuma gak nyeleneh Lurus-lurus Jadi ayah dan kakeknya ini aswajah garis lurus Yang cucunya ini yang agak Bengkok-bengkok Nah, gelarnya Beliau ini disebut Al-Imam, Syekhul Islam, Al-Hafid, Al-Mujtahid, Az-Zahid, dan lain-lain Madhabnya hambali Lahir di Haran tahun 661 Hijriah Meninggal di penjara tahun 728 atau 1328 Karena pendapat-pendapatnya Karena itu orang yang pendapatnya sama dengan Ibn Taymiyah Yang pantas memang masuk penjara Mengapa? Karena jikal bakalnya meninggal di penjara Karena kalau gak di penjara berbahaya Wahabi itu berbahaya Makanya di Malaysia Di Malaysia ini setelah kita Memberikan pencerahan tentang aswajah Dan bahaya Wahabi Tahun 2013 Maka Alhamdulillah Beberapa kerajaan Kalau ada Ustadz Wahabi ceramah Menyebarkan faham Wahabi Ganjarannya penjara 5 tahun Jadi 5 tahun penjara Kalau Ustadz Indonesia Wahabi Mau ceramah di sana Maka ditangkap Di denda 20 juta Ceramah gak jadi Malah di denda Itu kalau Ustadz Wahabi Jadi sebenarnya bagus sana Daripada di Indonesia itu Karena Ustadz Wahabi bisa di penjara Nah Ini jikal bakal Wahabi Sebenarnya bagaimana Ini berangkat dari akidah ya Akidah Malhab Hambali Di tengah Malhab 4 Ini klasifikasi akidah Malhab 4 itu akidahnya bagaimana Seluruh Malikiyah Syafi'iyah Sepertiga Hanafi'iyah Dan sebagian Hanabilah Mengikuti Malhab Ash'ari Sejak masa Al-Baqillani Dua per tiga Hanafi'iyah Mengikuti Malhab Al-Maturidi Sebagian Hanabilah Termasuk Ahli Tafwid Dan tidak membicarakan Hal-hal Mutashabih Tafwid itu Menyerahkan maknanya Kepada Allah Tidak Tashbih Tidak Tajisim Ini sebagian Hanabilah Nah Mayoritas Hanabilah Ulama yang ikut Madhab Hambali Dalam perjalanan waktu Mengikuti Hashawiyah Musyabihah Dengan Madhab Salimiyah Dan Karamiyah Dikatakan Hashawiyah Hashawiyah itu Diambil dari Hashal Halakoh Pinggiran Pertemuan Ada di pinggiran Orang-orang Hanabilah itu Orang-orang Hashawiyah Yang beri'atiqat Tuhan Duduk-duduk di Arash Itu kalau ada Forum diskusi Kalangan para ulama Tidak berani Tampil ke depan Beraninya di pinggir Nanti Nyalah-nyalahkan Dari luar Makanya Disebut Hashawiyah Kaum pinggiran Nah Mereka disebut Musyabihah Disebut Musyabihah Karena mereka Menyerupakan Allah Dengan makhluk Itu wahabi Taimiyah Dulu Musyabihah Nah Mayoritas Mengikut Hambali Dalam perjalanan Waktu Mengikuti Hashawiyah Musyabihah Dengan Malhab Sahalimiyah Dan Karamiiyah Itu malhabnya Hingga Akhirnya Sultan Az-Zahir Baibars Mengangkat Qadil Qudot Hakim Agung Dari Mazahibul Arba'ah Maka Akhirnya Hanabilah Banyak Berdiskusi Dengan Ahlus Sunnah Sehingga Penyakit Bitnah Mereka Mulai hilang Dan hampir Tidak tersisa Seorang Hashawi Di antara Mereka Orang yang Beriaktikot Seperti wahabi Hampir Habis Itu Seandainya Kaum Imigran Haron Setelah Bencana Bagdad Tidak Singgah Ke Syam Tahun Tahun 676 Hijriah Bagdad Diserbu Oleh Tentara Tartar Akhirnya Banyak Orang Melarikan Diri Termasuk Keluarganya Ibnu Taymiyah Melarikan Diri Tinggal Di Syam Nah Dari Imigran Itulah Lahir Ibnu Taymiyah Yang Berhasil Mengembalikan Hanabilah Menjadi Hashawiyah Lagi Kemudian Terjadi Perpecahan Di Internal Hanabilah Dalam Hal Akidah Gimana Perpecahannya Ini Berangkat Dari Posisi Imam Ahmad Bin Hambal Pendiri Malhab Hambali Ada Seorang Ulama Besar Namanya Al-Imam Al-Hafiz Abu Hafiz Bin Shahin Al-Baghdadi Ibnu Shahin Berkata Dua tokoh Yang soleh Reputasinya Dirusak oleh Para pengikut Yang buruk Siapa Yaitu Ja'far Bin Muhammad As-Sadiq Dan Imam Ahmad Bin Hambal Maksudnya Bagaimana Ada Dua orang Orangnya Lurus Cuma Oleh Pengikutnya Dianggap Bengkok Dibengkok Bengkokkan Pertama Siapa Imam Ja'far Sadiq Imam Ja'far Bin Muhammad As-Sadiq Siapa Yang Merusak Reputasi Beliau Orang Orang Syiah Yang Kedua Imam Ahmad Bin Hambal Imam Ahmad Bin Hambal Ini Yang Merusak Adalah Orang Orang Mujassimah Pendahulunya Orang Orang Wahabi Di Dalam Bidang Hakidah Ini Imam Ahmad Bin Hambal Terjadi Perpecahan Akidah Di Internal Malhab Hambali Di Malhab Hambali Ini Ada Kelompok Munazziah Munazziah Ini Golongan Yang Menyucikan Allah Dari Menyerupai Makhluk Sama Dengan Kita Asyairah Asyairah Ini Kan Munazziah Tanzeh Ahli Tanzeh Karena Beri'atikad Allah Allah Itu Mahasuci Dari Menyerupai Makhluk Dan Mahasuci Dari Membutuhkan Tempat Ini Munazziah Nah Dari Hanabilah Yang Iqtikad Seperti Ini Ada Namanya Imam Ibn Aqil Al-Baghdadi Ini Bukan Ibn Aqil Yang Mengarang Syarah Alfiyah Itu Bukan Karena Kalau Yang Syarah Alfiyah Itu Sudah Abad Kedelapan Itu Yang Ibn Aqil Ini Selevel Dengan Gurunya Imam Al-Ghazali Jadi Sebelum Imam Ghazali Abad Kelima Hijriah Kemudian Rizkullah Bin Abdul Wahab At-Tamini Lalu Ibn Lain Ini Kelompok Munazjiah Ada Kelompok Mujassimah Kelompok Atau Faksi Yang Menganggap Allah Itu Serupa Dengan Makhluk Dan Berupa Jisim Seperti Manusia Ini Diantaranya Ada Al-Barbahari Abu Ya'la Al-Farro Ibn Batlah Dan Lain Lain Nah Antara Dua Faksi Hambali Ini Terjadi Tarik Menarik Tarik Menariknya Bagaimana Masing-masing Kedua Kubu Sama-sama Menganggap Ini Madhab Hambali Yang Asli Nah Antara Dua Kubu Ini Ada Perbedaan Ada Persamaan Perbedaannya Apa Perbedaannya Berbeda Dalam Hal Akidah Seperti Tentang Takwil Ayat-ayat Dan Hadith-hadith Mutashabihat Satunya Takwil Satunya Anti-takwil Menetapkan Sifat Khabariyah Dan Tema Akidah Lainnya Itu Perbedaan Persamaannya Sama-sama Mengikuti Ajaran Tasawuf Jadi Dulu Pendahulunya Wahhabi Itu Sama-sama Sufi Sebenarnya Mengakui Dan Melakukan Ziarah Kubur Istiratah Tawassul Tabarluk Dengan Orang Soleh Yang Sudah Wafat Dulu Tidak Ada Masalah Nah Kemudian Ibn Taymiyyah Melakukan Radikalisasi Akidah Mahab Hambali Ibn Taymiyyah Adalah Satu-satunya Tokoh Yang Merubah Haluan Mahab Hambali Menjadi Lebih Ekstrim Terutama Dalam Pertama Mendukung Aliran Gulatul Hanabilah Yang Jendrung Tajizim Dan Mengikuti Aliran Karamiyyah Ini Yang Pertama Yang Kedua Membunuh Suara Kelompok Fudula Ulhanabilah Yang Diwakili Oleh Kelompok Ibnul Jauzi Yang Beraliran Munazihat Dibabat Habis Sama Ibn Taymiyyah Ketiga Mengharamkan Ziarah Makam Nabi Sallallahu Assalam Dan Wali Istiwafah Tawassul Tabarruk Dengan orang Soal Yang sudah Wafat Dan lain-lain Dan Fatwa-fatwa Lain Yang keluar Dari Balthat Diharamkan Sudah Dulu Asalnya Gak haram Ibn Taymiyyah Yang pertama Kali Mengharamkan Sampai 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 Terima kasih telah menonton!